tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 216 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6554 selanjutnya disebut Undang-Undang MK dan Pasal 29 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari Norma Konstitusi Inkasu Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketiga Undang-Undang di atas, Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menggunakan verasa memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum sebagai mana verasa yang termaktub dalam Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Undang-Undang Pemilu Inkasu dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan verasa hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon. Terlepas dari adanya perbedaan tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan untuk menyelesaikan perselisian hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaran pemilu tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaran pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Bahwa salah satu kunci untuk menghujudkan penyelenggaran pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, frasa memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun Undang-Undang Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga-lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diurahkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan termasuk terbatasnya bewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan memengaruhi hasil pemilu. Padahal idealnya dalam batas pendalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepimpinan dengan legitimasi kuat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pemilu, baik secara teoritis, konseptual, dan praktis bahwa pemilu merupakan sarana untuk melakukan transisi kekuasaan dalam sebuah negara. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan azas dan prinsip-prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang berkaitan dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Sepanjang hal demikian, memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu. Bahwa paradigma sebagaimana diwalaikan di atas telah menjadi pendirian Mahkamah sejak menangani perselisian hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 hingga pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 01 PHPU Strip Pres Strip 16 Romawi Strip 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2019 berkenaan dengan paradigma dimaksud pada paragraf pada halaman 1813 sampai 1815 paragraf 3.11 putusan aku, Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan pertimbangan hukum dan kutipan putusan di atas, telah jelas bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 C. Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang berkaitan dengan tahapan pemilu, berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 C. Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai keranjang sampah untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia. Dalam hal ini, lembaga yang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pemilu seperti Bawaslu, Gakumdu, harus melaksanakan kewenangannya secara optimal demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Selain itu, lembaga politik seperti DPR tidak boleh lepas tangan sehingga sejak awal harus pula menjalankan fungsi konstitusionalnya. Seperti fungsi pengawasan dan menggunakan hak-hak konstitusional yang melekat pada jabatannya seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat guna memastikan seluruh tahapan pemilu dapat terlaksana sesuai dengan Pasal 22 E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan demikian diperlukan karena Mahkamah hanya memiliki waktu yang terbatas Inkasu 14 hari kerja untuk memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak beronang mengadili permohonan aku dikarenakan permohonan pemohon tidak mendalilkan perselisian hasil suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berupa penghitungan secara kuantitatif melainkan mendalilkan pelanggaran kualitatif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah beronang mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Selanjutnya dianggap diucapkan. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisian hasil pemilu terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2024 pukul 0058 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan Pemohon nomor 01-01-AP3-PRES-GARIS-MIRING-PAN-TITI-MK-03-2024 bertanggal 21 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 74 Ayat 3 Undang-Undang MK, Pasal 475 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu, dan Pasal 7 Ayat 2 PMK 4 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 2024. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi pihak terkait mengenai pengajuan waktu, pengajuan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum pemohon, makamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akwo. Eksepsi tersebut selanjutnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon presiden, calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 bertanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 144-1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 bertanggal 4 November 2023. Pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan nomor urut 1. Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Menimbang bahwa oleh karena makamah beronang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan-pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK, pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, dan pasal 7 ayat 2 PMK 4 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 2024, serta pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, selanjutnya makamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon mengenai pokok permohonan aku. Dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap permohonan-pemohon, termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan format permohonan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan. Eksepsi demikian seterusnya dianggap diucapkan. Termohon juga mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan dalil-dalil permohonan-pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur. Selanjutnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon mengenai permohonan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan yang diatur dalam PMK 4 2023, sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 2024, dan permohonan-pemohon tidak jelas atau kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut mahkamah, eksepsi tersebut secara substansial telah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi yang demikian merupakan keberatan yang tidak terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang, Dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Jangan lupa subscribe ya!